Anggota Komisi 3 DPR RI Fraksi Partai Demokrat Santoso menyesalkan terjadinya bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pagi ini. Santoso menyebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT kecolongan atas aksi tersebut. Santoso mengatakan seharusnya potensi bom bunuh diri ini harus diwaspadai setiap saat, apalagi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Di sisi lain, Santoso mengkritik program diradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT terhadap para mantan teroris. Menurutnya, program tersebut jangan hanya berorientasi pada anggaran. Sebagai informasi, aksi dugaan bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Karopenmas Divisi Umas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebut dari informasi yang diterima jika terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek tersebut meninggal dunia. Saat ini, Densus 88 anti-teror tengah ke lokasi kejadian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kapol Restabes Bandung, Kombes Pol Aswin mengatakan kejadian yang diduga bom bunuh diri itu terjadi pada Rabu pagi saat sedang melakukan apel pagi. Ia menyebut pelaku pembawa bom meninggal dunia di lobi Polsek Astana Anyar, sementara ada tiga orang anggota polisi mengalami luka-luka. Identitas seorang pria yang diduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung kemudian tersebar melalui grup WhatsApp. Dalam keterangan yang diterima, sosok pria yang tewas dan disebut sebagai pelaku tersebut diduga adalah Agus Sujatno alias Abu Muslim Bin Wahid. Dalam informasi identitas pria diduga pelaku bom bunuh diri itu, sosok Agus Sujatno lahir di Bandung, 24 Agustus 1988. Ia beralamat di Kelurahan Cibangkong, Kejumatan Batu Nunggal, Bandung. Ia juga merupakan alumni Nusa Kambangan yang pernah ditahan di LAPAS selama 4 tahun sejak 14 Maret 2017. Terima kasih telah menonton!